Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jeverly. Di video kali ini saya mau bahas tentang cara jitu jualan dan dapat klien dengan menggunakan digital marketing. Nah, buat kamu yang ingin belajar SEO atau butuh konsultan SEO untuk bisnis kamu, bisa juga ikuti private mentoring SEO ataupun cek penawaran jasa konsultan SEO dari saya. Linknya ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya. Digital marketing bisa diandalkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan klien. Nah, misalkan kamu punya keahlian yang ingin dijual kepada klien-klien di internet atau kepada masyarakat, kamu bisa menggunakan digital marketing untuk pemasaran. Ada banyak skill yang bisa dijual dan bisa mendapatkan klien, mulai dari yang berkaitan dengan teknologi, marketing, bisnis, dan banyak lagi. Lantas, seperti apa step-by-stepnya? Ini dia caranya. Langkah pertama yang penting dilakukan untuk kamu yang ingin mendapatkan klien yang melalui digital marketing adalah memiliki portofolio yang bagus. Nah, portofolio ini penting supaya kita bisa meyakinkan calon klien nantinya untuk mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana kalau misalkan kita belum punya track record atau portofolio, maka tentu saja harus mengumpulkan portofolio tersebut. Bisa dari misalkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu pernah Anda lakukan, atau bisa juga dengan membuat proyek-proyek yang berkaitan dengan jasa yang Anda jual. Misalkan Anda menjual jasa desain, maka bisa buat proyek-proyek desain misalkan untuk pribadi atau untuk orang-orang di sekitar Anda, dan kemudian itu dijadikan sebagai portofolio. Atau bisa juga dengan mendapatkan pengalaman profesional. Nah, portofolio ini bisa kamu rangkum dalam satu halaman, misalkan seperti company profile atau profile Anda. Cara membuatnya ada di video yang tadi ya. Langkah yang kedua adalah siapkan penawaran produk atau jasa tersebut. Jadi kalau kamu sudah punya portofolio dan sudah tahu apa saja service atau jasa yang akan dijual, maka buatlah penawarannya. Saran saya, kamu bisa membuat penawaran dalam bentuk company profile atau misalkan slide-slide presentasi yang nanti akan di-share kepada calon klien tersebut. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini misalnya. Nah, dia dibuat dulu penawarannya. Kemudian yang ketiga adalah, kamu bisa publikasikan penawaran tersebut. Misalkan bisa menggunakan blog milik kamu, menggunakan website yang kamu miliki, social media, atau bisa juga menggunakan website-website yang biasanya digunakan untuk menawarkan jasa. Seperti misalkan situs-situs freelancer di internet, atau platform marketplace, dan sebagainya. Ini contoh sebuah halaman penawaran dari jasa yang menarik dan juga bisa kamu pelajari dan bisa dipakai juga di website ataupun untuk presentasi jasa yang kamu jual. Intinya adalah, publikasikan penawaran tadi di media-media yang memang kamu bisa gunakan. Kalau kamu punya website, punya social media, atau media-media lainnya, kamu gunakan untuk publikasi. Nah, kalau butuh ide dan juga panduan gimana membuat penawaran jasa yang menarik, bisa tonton di dua video tadi. Linknya sudah saya share di deskripsi ya. Langkah yang keempat yang juga sangat penting adalah lakukanlah promosi dan mendatangkan traffic. Cara-cara promosi di digital marketing tuh banyak banget. Misalkan bisa menggunakan akun social media. Nah, kamu bisa buat konten-konten yang menarik atau edukatif yang berkaitan dengan jasa yang kamu jual. Nanti, di dalam konten tersebut, selipkannya promosi ke penawaran jasa kamu tadi tentunya. Bisa gunakan social media seperti Instagram, TikTok, atau social media lain yang memang sekarang lagi populer, termasuk misalnya YouTube. Atau bisa juga menggunakan artikel konten marketing yang kamu publikasikan di website milik kamu sendiri. Bisa juga dengan pasang iklan di social media atau di Google, dan juga lakukan kejalanan branding serta publikasi yang ngerustin. Nah, ini contoh video-video reels yang saya buat di Instagram untuk mempromosikan salah satu bisnis dan juga jasa yang ditawarkan. Nah, atau bisa juga misalkan di Instagram kamu bikin Instagram-Instagram story yang menarik, kemudian di-highlight, dan siapkan penawarannya di sana. Intinya adalah siapkan dulu portofolionya, kemudian siapkan penawarannya, dan publikasikanlah penawaran-penawaran tadi serta dukung dengan promosi yang menarik. Nantinya akan mulai ada orang yang mengontak Anda, dan dari sana bisa mulai presentasi untuk meyakinkan dan mendapatkan klien. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa juga komen di bawah. Nanti akan kita bahas di video-video yang akan datang ya.